hai hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya channel ini saya buat khusus sebagai mahasiswa di S2 teknobiomedic dan kali ini saya akan menjelaskan sebenarnya enggak menjelaskan sih tapi lebih ke belajar bareng ya mengenai fuya transform udah saya siapkan bagian di sini ada inti tentang fuya transform intro atau story kurang ya kayaknya kalau belajar kita akan belajar sejarahnya basic konsep dan aplikasi sebelumnya perkenalkan diri dulu ya nama saya Katika Andriya Langsyah saya saat ini kuliah di S2 teknobiomedic UNEL dan ini adalah pengalaman yang menantang banget ya untuk saya karena background saya selamanya ada bioteknologi biologi saya Lusa Andriya Alazar dan sekarang saya tertarik untuk mendalami tentang biomedical engineering nah untuk teman-teman yang belum tahu apa itu biomedical engineering bisa lihat video ini ya Oke untuk lebih jelasnya aku ambil video dari edulab jadi mohon izin silahkan dilihat di tonton untuk lebih jelasnya teknik biomedic atau biomedical engineering adalah suatu teknik terapan dalam bidang medis atau kedokteran yang membutuhkan berbagai macam disiplin ilmu dalam penguasaan terhadap materi-materinya yang meliputi pengaplikasian teknik dan prinsip teknik dalam bidang medis atau kedokteran jurusan ini menggabungkan kemampuan desain dan pemecahan masalah seorang insinyur terhadap ilmu medis dan biologis mengapa? karena menggabungkan beberapa jenis elemen-elemen teknik dan kedokteran yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesembuhan pasien dan kesehatan seseorang secara umum teknik biomedic mempelajari seputar dunia biologi dengan cara baru yang mengembangkan peralatan atau metode-metode baru untuk memudahkan diagnosis dan ilmu pengobatan serta untuk memperbaiki organ atau bagian badan yang sakit pada tubuh manusia selain itu teknik biomedic merupakan suatu tempat bagi para mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan yang fokus dan terspesialisasi pada pelayanan kesehatan jurusan teknik biomedic mempelajari mata kuliah seperti biokimia anatomi biologi manusia untuk teknik elektronika analog fisika medis rangkaian listrik matematika teknik fisiologi manusia untuk teknik sistem pengukuran pemrograman komputer medan elektromagnetik elektronika digital biomaterial pengolahan sinyal biomekanika komputasi biomedis sistem instrumen medis modalitas cita medis biotransportasi biologi dasar kimia dasar fisika dasar kalkulus kimia fisik ilmu bahan analisis sinyal biomedis embedded sistem pemrosesan cita biomedis sistem reka medis biofotonik analisis biomaterial sistem cerdas dinamika dan kontrol medis jurusan teknik biomedic merupakan jurusan yang menggabungkan bidang ilmu keteknikan dan kedokteran tentang bagaimana merancang alat-alat mekanis dan elektronis untuk membantu dunia medis secara garis besar teknik biomedis ini mempelajari sistem elektronika kedokteran dan teknologi kesehatan lulusan dari jurusan ini dapat membantu mengembangkan industri alat-alat medis di Indonesia seorang sarjana teknik biomedic selain bisa melakukan perawatan pengukuran dan kalibrasi dari peralatan medis di rumah sakit mereka juga mampu untuk mengembangkan teknologi atau perangkat baru di bidang kesehatan seiring dengan bertambahnya jumlah populasi dan semakin banyak masyarakat yang peduli dengan kesehatan maka kebutuhan seorang di bidang teknologi kesehatan akan terus bertambah lulusan dari jurusan teknik biomedic nantinya bisa bekerja sebagai teknisi proses biofuel, peneliti bioinformatika, ahli biologi, ahli biomedis, ahli nanosistem, clinical engineer, biomedical design engineer, research scientist, ahli biologi molekul dan sel di perusahaan-perusahaan besar seperti rumah sakit negeri maupun swasta, bidang farmasi, laboratorium kesehatan, di instasi-instasi pemerintah yang berkaitan dengan kompetensi di bidang teknik biomedic seperti kementerian kesehatan, dinas kesehatan dan juga kementerian perindustrian jurusan teknik biomedic sudah tersedia di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, Universitas Air Langga, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas Sanata Dharma. Itulah penjelasan mengenai jurusan teknik biomedic dengan berbagai informasi di dalamnya. Kamu mau tahu lebih lanjut tentang info jurusan yang cocok dengan kamu? Bisa langsung add dan chat ke line at edulep.id. Semoga bermanfaat ya! Hai, lanjut lagi. Gimana? Udah nonton kan videonya? Kita cek di sini ya. Sebentar, aku mau skip ke bagian yang aku suka. Oke, sedang banget dong. Oke, sudah tersedia di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, Universitas Air Langga, Universitas Perintah Harapan, dan Universitas Naraka Dharma. Itulah... Oke, sedang banget dong sama materku tersebut. Hai, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke basic konsep. Oh, enggak. Bukaan dulu ya, introduction tentang Vue Transform. Untuk materi atau bahan ajar yang aku ambil di video ini, aku ambil dari www.thevueetransform.com Itu websitenya bagus banget ya. Jadi, dia menjelaskan dengan konsep yang umum. Penulisnya itu seorang PhD. Tapi dia enggak suka untuk menjelaskan rumus yang libet gimana. Dia pakai konsep yang to the point, yang jelas. Dan dia berpatokan pada ini namanya Quads, complexity is not a sign of intelligence. So, simplify. Nah, di sini dia menjelaskan dengan, ya to the point sih, langsung ke grafik Gimana perhitungan Vue itu bisa mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi Dimana sinyal yang awalnya sulit untuk bisa dikontifikasi atau dihitung Jadi bisa ditentukan dan bisa diolah secara matematis gitu. Fueetransform is cool. Fueetransform is magic. Tapi apa sih pentingnya? Apa sih yang bikin dia begitu? Disebutnya, the greatest tools for engineering. Aku nyatet disini. The greatest tool used in engineering. But why? Oke, kita belajar tentang sejarahnya dulu ya. Sejarah dan perkembangannya. Oke, let's start. Oke, welcome to the history class. Jadi, untuk sejarah Fueetransform ini, aku ambilnya dari Wikipedia, Encyclopedia Britannica, sama ada website namanya di conversation.com Richard Gunderman sama David Gunderman. Itu lumayan meng-cover semua sih tentang Fueet. Jean Baptiste Fueet. Oke, jadi Fueetransform ini ditemukan oleh, atau di Fueetransform ini diinvestigasi pertama kali oleh Jean Baptiste Fueet. Perkebangsaan Perancis. Kemudian dia lahir di 1768, dan tinggalnya di tahun 1830, 21 Maret kemarin dia baru aja ulang tahun ya. Oke, so, yang menarik tentang Jean Baptiste Fueet ini, dia itu katanya sih troubled, tapi dia tuh suka banget sama matematika. Dan dia bilang matematika itu bahasa yang tanpa error untuk menjelaskan universe ini di dunia ini. Terus dia bikin buku tentang heat transfer. Nah ini Jean Baptiste Fueet. Jadi kalau di theconversation.com ini kita tahu bahwa Jean Baptiste Fueet ini, as a trouble orphan. Jadi dia ditolong sama seorang Benedict, jadi dia sekolah, dan yang mengubah sekolah biara gitu ya. Dan yang mengubah dia itu menjadi orang lebih baik itu matematika katanya. Disini dia bilang, tidak ada bahasa yang lebih universal. Ya. Dan bebas dari error, kecuali matematika itu. Jadi dia senang banget sama matematika. Terus dia itu dari perjalanan karirnya, dia sempat ikut Napoleon juga. Jadi Egyptologist ya. Peneliti Mesir. Nah di, bersama Napoleon itu dia bikin sekolah. Yang menyerupai yang dilihat di Mesir itu, Perancis. Lalu dia fokus ke bidang engineering. Oke, buku yang dia buat ini adalah jodohnya The Analytic Theory of Heat. Nah, buku ini berbahasa Perancis. Oke, yang terpenting dari investigasi atau penelitian dia itu mengenai heat transfer ya. Itu sudah menggiring penelitian, banyak penelitian mengenai Greenhouse Effect ke City sama MRI. Makanya nanti di aplikasi nanti aku akan sharing sedikit tentang MRI dan City. Oke, lanjut lagi. Jadi di tahun 1822, Foyer ini bikin buku The Analytic Theory of Heat. The Analytic Theory of Heat. Yang didasarnya oleh Newton ya. Newton's Love of Cooling. Nah, tapi dia baru di berbahasa Perancis dan baru di translate ke Inggris itu 56 tahun kemudian oleh Freeman. Lalu di republish lagi ke dalam bahasa Perancis lagi di tahun 1888. Oke. Masih tentang History ya. Kita sudah belajar Hu Jean-Baptiste Foyer. Lalu, sekarang apa itu? Jadi intinya, dia menemukan suatu deret atau series ya, yang disebut Foyer series. di mana dia bilang bahwa semua sinyal atau waveform itu dia punya ide yang gila ya saat itu. Dibilangnya ide yang gila. Dan katanya, fungsi periodik apapun dapat ditulis ulang atau di rewritten dalam bentuk penjumlahan sinus dan cosinus dengan frekuensi yang berbeda-beda. Hal ini yang mendasari fluid transform itu. Yang aku bilang tadi bahwa dengan fluid transform kita bisa mengubah sinyal atau waveform dari domain waktu ke domain frekuensi. pertanyaan lanjutan? Why? Kenapa harus kayak gitu? Ya balik lagi ke simplicity tadi ya. Jadi kita pengen ada suatu yang kuantifikasi atau perhitungan matematis yang lebih simple. Jadi dia menggunakan bilangan E itu yang sangat terkenal di matematika Wieler. Penjumlahan deret dari sinus dan cosinus itu nantinya bisa menggambarkan suatu step function ya. Bisa 0, 1, 0, 1, 0, 1, balik lagi. Jadi sinus dan cosinus itu bisa saling menegasikan atau bisa saling melateralkan. Oke, yang tadi aku dijelasin jadi basic konsepnya. Fluid transform itu mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Dan ini disebut the greatest tools in engineering karena simplifikasi itu. Jadi misalnya EKG atau ECG dengan sinyal yang sangat kompleks gitu. Jadi bisa kita tentukan berdasarkan frekuensinya aja. Oke. Nah ini aku gambarin ada perubahan beberapa grafik ya. Dari fungsi sinus, galsian, perubahannya seperti ini. Lanjut mengenai basic concepts ya. konsep dasar dari Fluid transform. Aku mau ambil dari presentasinya Esnara Simhan. Oke, langsung aja. Oke. Presentasi ini berjudul Frequency Domain Analysis & Fluid Transform. Jadi dia menjelaskan bagaimana untuk merepresentasikan sinyal. di sini dia awalnya menerangkan bahwa sinyal itu direpresentasikan dengan polinomial. Polinomial itu sifatnya rumit ya dan panjang. Jadi, untuk men-simplify itu kita perlu suatu persamaan yang lebih stabil, terus lebih meaningful secara fisik, secara fisika. untuk diketahui teman-teman, untuk bisa memahami dengan jelas mengenai transformasi ini, terlebih dahulu kita harus tahu mengenai kalkulus ya, kemudian fungsi trigonometri, kemudian fungsi sinus, kosinus, matematika terapan gitu, matematika fisika. lalu tahu juga tentang bilangan kompleks, kemudian tahu juga tentang integral, kemudian tahu juga tentang apa itu sinyal dan noise. Jadi, sebaiknya sebelum belajar mengenai FUA ini, terlebih dahulu kenali dulu materi-materi yang bersifat pengayaan gitu, untuk diketahui juga di teknobiomedic UNER ini, Alhamdulillah, sebelum kami kuliah, kami mendapatkan mata kuliah matrikulasi. Jadi, di matrikulasi ini kami belajar selama kurang lebih tiga minggu dengan dosen pembimbing yang memberikan materi sekitar pengayaan atau materi dasar sebelum kita belajar ke ilmu teknobiomedic yang lebih menjurus atau mendalam gitu ya. Untuk matrikulasi sendiri yang aku dapat ini adalah pertama matematika teknik, lalu dasar-dasar instrumentasi medis, analisis makroskopis bahan dan ilmu bahan medis. Jadi, untuk teman-teman yang tertarik di bidang biomedical engineering, jangan kaget ya kalau nanti ketemu lagi sama kalkulus atau matematika atau elektronika, karena di UNER ini ada dua penjurusan untuk teknobiomedic yaitu instrumentasi dan biomaterial. Oke, slide pertama ini dia menjelaskan bagaimana cara merepresentasikan sinyal. Pilihan pertama dia pakai Taylor series. Taylor series ini bentuknya polinomial. Nah, polinomial ini sifatnya tidak stabil dan kurang meaningful, kurang mewakili secara fisika gitu. Menurut autor, lebih mudah menjelaskan sinyal dalam istilah frekuensi. Misalnya seberapa cepat atau seberapa sering sinyal itu berubah. Dari presentasi ini, kita bisa tahu kenapa si Fuye ini dibilang punya crazy idea. Crazy idea yang bahkan nggak dipercayai oleh teman-teman sejawatnya, seperti Poisson atau Laplace. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa building block pertama itu adalah fungsi sinusoid. Sinusoid itu terdiri dari sinus dan cosinus ya. Jadi, jumlahin aja itu semua, nanti bisa merepresentasikan sinyal model apapun. Jadi, kalau secara garis besar sih, semua yang berupa sinyal atau waveform, atau bentuknya gelombang, mau itu elektromagnetik, suara. Kalau dalam bidang biomedis, bisa berupa sinyal otot, atau denyut jantung, elektrokardiogram, atau sinyal otak ya. Semua itu bisa direpresentasikan dengan lebih simple. Nah, di slide selanjutnya juga dia menjelaskan ada pairingnya, atau pasangan-pasangannya, bagaimana fungsi tertentu menjadi, setelah ditransformasikan dengan Fourier transform, bentuknya seperti apa. Nah, next-nya juga di akhir, mendekati akhir. Setelah itu dia menjelaskan tentang image processing. Nanti aku tunjukin kayak apa penerapan Fourier transform dalam image processing. Fourier transform dianggap sebagai salah satu dari 17 persamaan yang mengubah dunia. Kenapa itu sangat penting? Karena dengan Fourier transform, yang menyatakan bahwa semuasinya di alam ini dapat diterjemahkan dalam bentuk domain frequency, telah memungkinkan layak lakukannya kompresi data visual dan suara. Terutama dengan rumus fast Fourier transform, turunan dari Fourier transform itu, kita bisa mengkompresi gambar. Jadi, prinsipnya, bila suatu gambar yang berada dalam domain waktu ditransformasikan dengan Fourier, lalu diambil koefisien tertingginya saja, maka gambar itu tidak berubah. Nah, fokus pada koefisien tersebut menunjukkan penghematan pada penyimpanan waktu, kemudian sumber daya lain, makanya sekarang memori itu kan ukurannya kecil banget ya. Nah, aplikasi lanjutannya di bidang deteksi objek dan pengenalan wajah bisa juga di pencitraan medis seperti MRI dan CP. Pemahaman mengenai pemodelan fungsi sinus menjadi domain frequency dapat ditemukan pada video milik Akadiana Learning Center, berjudul Fourier Series Part 1. Semua fungsi dapat dimodelkan dengan kombinasi sinus dan cosinus. Saat fungsinya ganjil, maka sinus yang digunakan, dan bila fungsinya genap, maka cosinus yang dipakai. Maka, model yang diaplikasikan Fourier bersifat mengoreksi dirinya sendiri atau self-correcting. Nah, kecepatan ulangan Fourier adalah dalam menemukan angka-angka konstan dalam rumusnya. Ketika digambarkan dalam grafik, maka semakin banyak nilai N atau seri data yang digunakan, maka semakin halus fungsi gelombang yang muncul. Dengan ini, gelombang yang terlihat secara acak dalam domain waktu dapat digambarkan dan dirumuskan secara matematis dalam domain frequency. Pada aplikasinya, maka semua sinyal dapat ditransformasikan menjadi data digital dengan menghilangkan frekuensi pengganggu. Inilah yang kemudian menjadi pusat dari pengembangan dunia teknologi informasi yang kita nikmati saat ini. Oke, sekarang kita lanjut ke penerapan atau aplikasi Fourier Transform. Di sini aku ambil yang related sama kuliahku ya, karena ternyata Fourier Transform ini muncul di tiga mata kuliah, yaitu untuk semester ini aja ada di mata kuliah pengukuran dan instrumentasi medis, kemudian di analisis sinyal medis, dan di analisis biomaterial medis. Jadi aplikasinya di sini aku bahas ini ada di signal processing, image processing, FTIR, dan MRI, dan CT. Untuk signal processing, jadi ini adalah bidang yang sangat-sangat extensively used. dan most important tool dari Fourier Transform ini ada di signal processing. Jadi untuk lebih jelasnya, aku tunjukin dari grafik yang udah aku buat ya. Oke, untuk aplikasi berikut ya. Jadi di sini kita punya dua gelombang nih ya. Dua gelombang dengan frekuensi dan amplitude yang berbeda. Yang satu ini yang kita mau nih, namanya sinyal. Kalau ini pengotornya ya, pengotor atau noise. Noise itu ya macam-macam bisa berupa suara manusia, ada motor lewat, ada gangguan dari PLN juga, atau dari tiba-tiba ada ledakan atau apa. Nah, setelah terkwantifikasi atau masuk ya, kita ambil dari misalnya alat penerima sinyal, yang muncul tuh seperti ini. Jadi gelombangnya kompleks gitu ya, campur aduk. Nah, dengan Fourier Transform, kita ubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, dia muncul dengan koefisien tertentu, frekuensinya tuh terpisah gitu. Jadi dia bisa, jadi dia bisa memiliki frekuensi yang berbeda. Di sini ada peak-peaknya ya. Ada peak-peaknya. Nah, setelah itu kita bisa pasang filter. Filter itu misalnya kita pengen yang high pass. High pass itu yang frekuensi tinggi aja yang kita ambil. Frekuensi rendahnya kita buang. Jadi, dengan filter itu kita bisa buang noise. Terus, setelah noise-nya dibuang, kita balik lagi pakai inverse V-Transform. Nah, di sini udah sinyalnya udah bersih nih. Nggak ada noise lagi. Nah, ini yang kita mau, oke? Sekarang tayo-nya lagu. Baik, sekarang masuk ke kesimpulan ya Jadi kita udah bahas mengenai Vue Transform itu apa Kemudian basic konsepnya Sejarahnya dan aplikasinya Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini Kemudian bisa menambah wawasan mengenai teknik biomedic atau biomedical engineering Dan bagaimana pentingnya suatu fungsi matematika untuk bisa menjelaskan fenomena yang terjadi di alam semesta kita Terakhir, semoga teman-teman tertarik untuk belajar lagi Mengenai si Jean-Baptiste Fouye ini Karena dia cukup menginspirasi ya Dia menjadi matematikawan, fisikawan, kemudian egyptiologis juga Nah, dia tidak berhenti untuk belajar Dia bahkan mengumpulkan lilin ya untuk bisa belajar di malam hari saat yang lain tidur Nah, mungkin inspirasinya dari situ kita harus tetap semangat Ini juga terkait dalam masa karantina Yaitu untuk menanggulangi penyebaran covid-19 Kami disarankan untuk belajar di rumah, bekerja di rumah Mengurangi kontak fisik atau social distancing Nah, kita berdoa semoga semua cobaan ini bisa segera berakhir Bisa ditemukan solusinya untuk pandemi atau wabah covid-19 ini bisa segera tertangani Virusnya bisa hilang untuk selama-lamanya Dan kita bisa kembali ke kehidupan normal kita Belajar dan bekerja seperti biasa Dan salut juga untuk para tenaga medis Semoga mereka bisa kuat Mari kita dukung mereka dengan gerakan You stay at work, you stay at home Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka Sampai jumpa di video-video selanjutnya Insya Allah menyusul Bye Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Jadi kalau kalian ke Perancis Mungkin bisa lihat di Menera Eiffel Nyari ada tulisannya Fouye di situ Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!